Oke utas dia ada watermarknya mas sebenernya dari utas Nah kalau yang dari Mayer tuh gak ada Sayangnya gak ada Gak ada watermark jadi gak ada apa sih namanya ya Gak ada penyelamat lah ya Tapi memang produk kita tuh akan sangat rentan di bajak Atau akan sangat rentan di copy paste gitu sama orang Bahkan itu bukan cuman ini ya Ukuran kita ya ukuran-ukuran yang udah besar pun Kayak punya kode ini dan yang lain-lain tuh Banyak banget yang bajak gitu Kayak nanti mungkin aja misalnya produknya mas Itu bagus banget Rame Tiba-tiba ngolong di Shopee Dijual cuma 3.000 rupiah deh biasanya Kayak gitu Iya Iya tapi memang kita gak bisa lepas itu sih mas Karena kalau kita pusingin sama masalah itu Akhirnya kita gak bakalan tumbuh-tumbuh gitu Kayak Kayak yang saya nih Ibu saya yang copywriting itu Yang mantra kata Itu Kebelinya emang lumayan banyak gitu Dan saya gak pernah khawatirin itu Karena Buat saya ketika orang itu sudah melakukan hal itu kan Saya udah siapin Karena saya di buku itu kan saya tulis ya ada Akatnya dimana itu dilarang Ketika dia udah ngelanggar ya Tanggung sendiri aja gitu Karena kan kita masing-masing Pasti punya Apa ya Persaksian nantinya gitu Akhirnya ini Saya gak mau ambil pusing itu sih sebenernya Gitu Jadi kalau untuk melindunginya Saya setahu saya baru mayar nih mas Eh baru mayar Baru Utas yang ngasih ada watermark di tengah sama di bawah Setahu saya Kalau yang platform lain belum ada tuh Pelindungannya Atau mau bikin sendiri juga bisa kan Di Di notion dikasih watermark gitu Di setiap Mungkin di ujung judul Atau di page bawah gitu Dikasih logo kita gitu Di bagian kalimat mana dipotong setengah ada Watermark logo produk kita gitu-gitu sih Bisa juga Cuman kayaknya Rada repot sih Kalau boleh tau apa mas Alva produknya Akhirnya Sekarang Cocok sih tuh Banyak sih yang nyaris soalnya Berarti udah disiapin step dari light magnet sampai core dong berarti ya Iya insya Allah sih lagi bikin jadinya nge-develop sih Sambil dibangkin sama chat GPT juga Apa nge-script segala macam gitu-gitu Itu cakep sih chat GPT sih emang Saya juga mulai-mulai menggunakan Si AI itu sih satu-satu itu Cuman saya Masih kadang Apa kaku ya Karena kebiasaan nulis akhirnya jadi kayak Ujung-ujungnya baik lagi Kan nulis sendiri sih Gitu Berarti light magnet sampai ke core-nya sebenernya udah ketemu ya Udah pain gainnya udah ketemu Customer Bivera udah ketemu Berarti udah gak ada masalah Tinggal nge-develop aja berarti ya Iya bener-bener Insya Allah sih Yang setelah ini Dibu depan udah mau mulai shooting sih Sip-sip Itu karena kalau saya kemarin ngerunning ini Kan saya kan udah 2 bulan lalu ya Sebenernya saya solopreneur ini baru 2 bulan lalu kan Bulan pertama saya ikut belajar Itu saya tuh nyiapin produknya dulu mas Jadi saya bikin produk dulu Habis produknya udah mau setengah jadi Saya mulai ngonten tuh mas Saya mulai ngonten ngebawain problem-problem Atau niche-niche yang saya mau tuju tuh Kayak ngomongin copywriting segala macam kan Nah udah pas produknya ada Baru tuh konten-konten menuju penjualan Saya upload-uploadin tuh Di instagram, di trade segala macam Saya main-main disitu tuh Saya organikan dulu Habis itu nanti Ada pembelian Uangnya baru digulung buat Pake ads kayak gitu sih Habis udah ada uang juga Dari penjualan ebook Jadi dari penjualan tripwire Saya siapin buat bikin core-nya Ya core-nya itu Ini kelas DCP ini core produk saya sebenernya Tripwire-nya itu buat ngegulung Sebenernya gitu Buat ngegulung ads buat jualan core-nya Nah core-nya sendiri sama tripwire-nya ini Buat temen-temen semua juga ya Buat temen-temen semua juga Tripwire sama core itu gak harus satu Bisa banyak Jadi kalau saya bikin core itu ada tiga Saya ada meta-konsultan meta-ads sama cepas Yang kedua ini yang digicuan Yang ketiga nanti ada Insya Allah keluar nih ini Landing page magnet Jadi nanti ada kelas buat bikin landing page Dari nol sampai bisa di launch gitu Yang winning, yang convert Jadi temen-temen semua boleh bikin Bahkan sebaiknya bikin yang lumayan Banyak gitu pilihannya Ada tiga atau dua core-nya sama tripwire Jadi orang pas berkunjung tuh gak bosen gitu Produknya itu-itu aja gitu sih Gitu ya Ada lagi gak selain mas Alva Atau mas Alva masih mau lanjut silahkan Kalau misalnya mas Iwan mau ngobrol Ayo mas Doni ayo gitu Boleh mas Iwan Siap Kalau ini kemarin kan Jadi masih mulai-mulai kemarin Tapi secara Geris-gerisannya sudah punya Masih searching Membangun juga sih Untuk apa sih yang dibuat gitu Cuma masih bingungnya Masih yang prosesnya nanti Kita harus Jualnya gimana Sampai nanti Ya itu masih Mungkin Perlu kemarin Udah sampai habis belum mas materinya Belum Masih mulai-mulai Enggak kalau udah sampai habis Sebenernya dia kasih tau tuh Kalau mau organik Stepnya nanti Masnya akan bikin Customer beer-beer-nya Segala macem Terus ujung-ujung harus sering konten Maksudnya konten tuh Yang Yang konten ngarahin Buat niche produknya mas Buat sering ditunjukin ke Market gitu Jadi Targetnya biar Value produk kita tuh Didengar sama market Sama konsumen Nanti konsumen suka Cocok Akhirnya ke kita Belinya Kayak gitu sih Kayak gitu Kurang lebih Polanya kalau organik tuh Kita lumayan sering ngonten Nantinya Market organiknya datang sendiri Kayak gitu Kalau misalnya gak ngonten Saya juga bingung nih Gimana cara datangin trafficnya Karena Traffic gratis Ujung-ujungnya Emang harus dari konten Gitu Dan saya Sejauh ini Cuman konten Di 3 platform nih Sebenernya ada 4 Cuman yang keempatnya Kayak tiktok itu Kan saya pakainya tuh Instagram Trits Short Sama tiktok Cuman di tiktok tuh Kayak gak ada Gak ada traffic aja gitu Yang dapet Yang datang Cuman dari youtube Trits sama instagram Tuh Justru Trits pertama Kedua Youtube Ketiga tuh Baru instagram Saya gitu Gitu Mas Iwan Jadi Kudu rajin-rajin banget Gitu Walaupun nanti Maksudnya akun baru pun Gak masalah Mas aku juga dari Pas awal mulai kan Dari Akun pribadi biasa ya Pas akhirnya nge-delete-deletein foto-foto lama Atau konten-konten yang gak penting Dan emang pengen difokusin buat jadi solopreneur Followers cuman berapa ya Cuman 200-300 gitu Itu juga temen-temen sendiri kan Akhirnya bertumbuh nih Sebulan ini udah seribuan sekarang Alhamdulillah Karena konsisten aja Itu bener-bener organik Maksudnya gak Gak pake 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 Aku pake Organikan Karena konten di instagramku Lumayan rajin Hampir setiap hari Ada postingan Gitu Jadi Berarti Rajinnya itu Iya Jadi kalau Kalau new shooting itu mas Bisa sampai 3-5 video Di shoot tuh Nanti ngeditnya Langsung Abis itu nanti Dischedulein Autopost Pake facebook Bisnis Jadi nanti diatur Per jam berapa Posting hari apa Gitu-gitu Paling gitu sih Ada lagi mas Pertanyaannya Mas Don Ayo dong Mas mau tanya Kan Kemana Aku tuh kan Mau Yang ngaji itu Tapi ternyata Aku bisa sih Udah berserat juga Tapi Tapi ternyata Di hati tuh Agak kurang gitu ya Berat ya Agak kurang Semangat gitu ya Karena Ngeliat Harus ada tripwire Harus ada core juga Core nya sih Ke ini sih Yang paling enak Yang paling enak gitu ya Saya udah brainstorming gitu ya Udah Nginginin Ternyata Banyak juga yang relate tuh Tentang Tinggal nanti produknya Tinggal nanti produknya Saya lebih ketes Ketes dulu Ketes dulu ke konten Kalau misalkan kontennya bagus Nanti baru bikin produknya Yang nanti Mas Day Udah dikasih sebelumnya Nanti mungkin aku Bakal bikin Oh yang kemarin kita diskusi itu ya Yang Jepri itu ya Ya yang di Enggak bukan Yang di grup itu Oh yang di grup itu Oh iya 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 Yang tentang Iya Oke sih Mas Sebenernya Mas Cuman Sangat sayangkan juga sih Kalau misalnya Mas yang gak mainin Di ranah yang Apa tuh namanya itu Ada potensi juga loh Mas Sebenernya di Di yang Mas ini Kalau Mas ngincernya misalnya gini Targetnya itu Ibu-ibu rumah tangga Yang punya anak Lebih dari satu Dan pengen bisa Pinter ngaji Misalnya kayak gitu ya Masnya tuh bisa bikin Lead Magnet Rupi Jaya jadi Kan banyaknya di Canva tuh Rupi Jaya Jadi Target marketnya Anak-anak Tapi Target jualnya itu Si orang tuanya Gitu Nah itu Wah Selamat datang Mas Teguh Bismillah Nah jadi nanti Mas Teguh maaf ya Aku Aku Ini lagi Bicara sebentar ya Nah jadi Nanti Itu lead magnet kan Itu kan Nanti Mas misalnya juga bikin Jadi satu lead magnet itu Isinya Ada Sepuluh Terima kasih banyak Mas Siap Mantap Terima kasih banyak ya Nanti kita Kita adain lagi Webinarnya Insyaallah Kalau bisa sih Lebih rame Dan lebih lama lagi Nanti pakai zoom lah Saya berbayarlah Yang biar bisa 3 jam lah Nanti Ini cuma ngetes doang Takutnya sayang Sudah berbayar sepi gitu kan Nanti aja gitu Ya udah Terima kasih banyak Selamat beristirahat Kalau misalnya ada yang membelajar Lanjutin lagi belajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati